Halo anak-anak kita ketemu lagi untuk belajar matematika kali ini minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan bahasa nilai ya nah sekarang kita akan masuk ke menyederhanakan pecahan kalian bisa perhatikan contoh berikut ini jadi kita akan membuat pecahan menjadi lebih sederhana contoh yang pertama 2 per 4 bilangan ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama yaitu 2 bisa dibagi 2 dan 4 bisa dibagi 2 syaratnya kedua bilangan ini harus dibagi dengan angka yang sama 2 dibagi 2 sama dengan 1 4 dibagi 2 sama dengan 2 maka 1 per 2 ini adalah pecahan paling sederhana dari 2 per 4 kita lihat contoh yang kedua pecahan 8 per 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil pertama kita coba dengan membagi kedua bilangan itu dengan angka 2 kita bagi 8 dibagi 2 dan 12 dibagi 2 maka hasilnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 12 dibagi 2 sama dengan 6 4 dan 6 ini masih bisa dibagi dengan angka yang lain yang sama yaitu dibagi 2 maka kita akan membagi 4 dengan 2 dan 6 dengan 2 maka hasilnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 6 dibagi 2 sama dengan 3 2 per 3 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka lain ya maka pecahan ini sudah merupakan pecahan paling sederhana dari 8 per 12 sebenarnya ada cara yang kedua yaitu dengan membagi dengan angka yang lebih besar 8 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi dengan 4 maka kita bisa langsung membagi 8 per 12 dengan 4 8 dibagi 4 12 dibagi 4 maka hasilnya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2 dan 12 dibagi 4 sama dengan 3 nah ini hasilnya sama dengan cara yang pertama sampai disini mudah-mudahan kalian bisa memahami cara menyederhanakan pecahan ya terima kasih selamat belajar nah setelah menyaksikan penjelasan tadi nanti anak-anak tulis soalnya latihan ini dan kerjakan dengan caranya ya tulis di buku latihan kalian kalau sudah nanti boleh di upload ke classroom di hari Senin hari Senin untuk uploadnya ya terima kasih selamat mengerjakan terima kasih terima kasih terima kasih